Intro Hey Youtube, selamat datang di channel Mobi Dari Duan Hanif disini, di markas kami Iya Dia habis shoot ini, Kia EV6 Karena dia belum pernah shoot Kia EV6 Ini mumpung disini, dia bawa Innova Zenix Q Ini sama kayak punya kami nih Punya lu, kilometernya berapa? Kilometernya 10 ribu, belum sampai sih kayaknya Belum sampai 10 ribu Dan ini termasuk adalah Zenix yang terkotor yang pernah kami temui Tertua juga Semalam hujan Om, kan kemarin dari Lombok jebutan naikin Jamuran lagi Enggak dong, itu bukan jamur pak Jamur ini Itu kotor Ini modelista Modelista Ya apa, diapain aja nih yuk Ih nabrak kan tuh Siapa nih, kayaknya kemarin nggak ada Nah kan Emang tadi ada ya? Pal Ih kena tembok nih Baru Putih Pal Lu nabrak tadi ya? Oh ini ada ya nabrak Ini Masih ada bekas sisanya nih Di mana ada motomobi, disitu ada musibah Tapi kali ini musibahnya kena gua Udah lama nih Baru itu om Eh ini katanya dicat-cat apa? Bagian mana dicat ya? Ini, ininya dicat Hah? Enggak, ini, ini Tadinya apa ya? Hitam Hitam, kan? Hitam plastik Sekarang suara bodi, itu udah bocel Baru nih Baru nih Baru tadi pasti dimendek depan gua kan? Ini kayaknya sini kali Kayaknya sini kali ya Sini nih, dia nggak sadar kali tuh Coba lihat CCTV Hahaha 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 Ini nih Ini nih Ini nih Ini Ini Ya kali dia mundurin gitu Ih Gak ah Ih sudah lah Ini pelaturan kita sama lagi DKL juga Sama Semuanya Innova Zenix sering banget gua lihat DKL Dekil gitu Dekil Dekil nih Dekil nih Dekil nih Dekil Kayaknya kemarin hujannya Lebat om Uh interiornya Ini sampe Ini sampe kena lampu lagi Pake strobo kan? Mana ada strobo Ya ampun, pake strobo dia Bukan strobo itu Totot, bukan buat buka jalan ya Namanya itu Mini Pro G pak Dua biji Biar apa itu mas? Hah? Biar apa? Tau kemarin yang motor biar terang lah Enggak, yang ini kan lampu putih Yang ini lampunya warna kuning Jadi kayak jadi fog lamp Nempus-kabut apa nempus selalu lintas? Hahaha Biru lagi yang nyalan nanti Enggak gitu dong Interiornya tuh warna cokelat ya? Iya Ini mobil, ini satu-satunya mobil dari Dwan yang bau rokok Iya Karena disewain pak Sebel gua penyewa yang ngerokok Kan bisa, orang yang nyewa nggak boleh ngerokok dalam mobil gitu Udah pak, cuma kan ya sudah lah Bau rokok nggak enak banget Ini juga baru balik Om Bau rokok banget Wan Iya enak ya Gue juga Kemarin waktu gua dari bandara kan gua belum pernah naik mobilnya lagi kan Kok bau rokok Pal? Gue pikir sih Palang ngerokok Ini kayak di smoking area bandara atau nggak? Ini baru gua pakai Tapi kemarin, bener-bener kemarin sore pas pulang itu Dari Lombok Kita servisnya selalu di Toyota Om Tuh Kembali servis 48 ribu Om Sekarang 39 ribu 400 ribu Belum 40 ribu nih Clickbait banget sih ini video Iya tinggal 500 kilo lagi Om Zenix 40 ribu Hancur Kotor Bau rokok Iya Ini udah patah lagi tutupnya nih Ini harusnya tutupnya ini patah Ada tutupnya emang Hmm Terus Apalagi ya Jok udah gantian Kulitnya Sudah ganti dong Harus dong Kenapa nggak sekalian yang dielektrikin gitu loh Wan Dan penyakit Innova Zenix ya Ini Om Nggak naik lagi Nggak naik lagi Pairnya habis Terus ini Ini tuh kadang-kadang suka goyang-goyang nih TV-nya nih Iya Dulu bunyi-bunyi malah Dulu sampai bunyi-bunyi Tapi hilang bunyi-bunyinya Diminyakin Om Biar ngelecet Biar nggak bunyi diminyakin Biar ngelecet sih Kalau bunyi berarti bisa bikin lecet ya Seret Seret Iya Apalagi Wan dikerjain apalagi nih mobil Suka yang dikerjain palat tadi Eh Gue lagi Audio Ini standard ya Ini rapi Om ya Ini apa sih Oh ini buat ini Ini diubah Ini volume-nya Terus bisa diubah mau depan atau belakang Om Apanya sih Stagingnya Oh iya Iya Kok keren banget Terus Subwoofernya tebak di mana Om Wih Connect nih pasti HP-nya pala nih Eh ini HP-nya pala ya Connect HP-nya pala ya Telekonek Interlokal Interlokal 001 001 001 tahun kapan Eh emang sekarang di mana 001 Hari ini tanggal genap loh kan tiba-tiba copot Si pala ini dicopot dia langsung Oh iya bener Oh iya bener Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Pasti ada keanehan dalam jantingannya Hmm Istrinya Nonton pasti Istrinya nonton ga ingin Nonton Nonton Tapi ini Om kaki-kakinya masih bagus loh Om Oh iya Kan mungkin ada yang takut Innova FWD Udah ga Udah ga leather frame Iya Electronic power steering Tapi ini kakinya 40 ribu kilometer Masih bagus Om Battery hybridnya juga sama aja Cuma entah kenapa Kan ada beberapa Innova rental ya Yang hybrid ya Setelah service 10 ribu Itu ga seirit yang sebelumnya Om Masa jadi boros Engga Masih irit juga Cuma ga seirit itu Om Dulu kan 118 119 Itu gampang banget Nah sekarang 13 Gua dapet 13 dalam kota 13,8 gitu 13,8 gitu Bukan kota loh Dalam kota boros banget Emang kalo mobil biasa Pasti di bawah 110 Dulu buka gua pake ini Iya Pernah dipake sama dia kan Telepon gua Wan ini hybridnya dimana sih Tombolnya atau apa Kok ga irit katanya Boros 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 sih ga Karena dibandingin sama apa Dibandingin sama Lexus gua yang dulu CT200 Yang hybrid Ya beda Dimensinya juga beda Velgnya juga beda Lebih gede Dan yang tipe bawah Lebih ini loh Lebih irit loh Karena velgnya kecil Makanya gua kepikiran Q gua tuh ganti velg yang 16 aja Maksudnya kalo buat mobil-mobil tempur mah Ga usah yang ini Iya G G aja cukup G hybrid cukup Kalo mau ngubah captain seat ya Ubahnya sendiri dah Masih banyak yang bisa sekarang Sama ini Om Ini tuh gua kepikiran buat nyopot sih Om Kenapa sih talangnya gede nih Jadi blind spot Iya sih G3 nya jadi blind spot Iya Sisa Sisanya dikit gitu Sebel banget Iya sih Aneh aja kalo putut disini dong Ini audionya apa? Ini tutorial apa? Pake apa kemarin ya? Stuff rule Audio circle kalo ga salah Oh iya mas circle sih ini Bukan audio kotak ya Audio square Audio square Kenapa ini ga diganti? Karena terintegrasi sama ini ya? Mobilnya Ceritanya parah Om Kenapa? Pertama ngedet-ngedet ya Apple CarPlay, Android Auto Terus Gua baru pertama kali naik mobil seumur hidup ya Itu Android Auto sama Apple CarPlay Sama-sama petanya tuh Bikin nyasar Dua-duanya? Dua-duanya Set Gua lagi di Jogja Ini perasaan Lampung barangnya belok kanan ya Kenapa disuruh lurus ya? Yaudah lah Mungkin gua salah gitu kan Maksudnya bener Ternyata dia maju Jamping Cuar! Nah, gimana gua jadi suruh muter balik Ya kan? Karena kasus gitu juga dirumah Apa? Bukan GPS yang nge-lag tapi head unit yang nge-lag sama handphonenya Head unit ya Handphonenya udah bener Iya Soalnya gua pikir Oh mungkin karena pake upgrade gua kali ya? Udah pake bini gua aja deh Sama juga Ya sudah Barit kenapa nih Wan? Nah udah Anny, bahas lagi ah Bahas lagi, boleh ntar ikutnya Gila sih Val Ngaku aja kenapa? Gak ngaku sih orang udah ngerusakin Om Duduk sini Om Neeeeee Hah? Duduk sini Iya 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 Kita mundurin sedikit Om Kok joknya jadi keras ini Wan? Hah? Aslinya lagi parah lagi Om Ini apaan Wan? Kok gua ga ada Wan? Oh ada mejanya Ada mejanya Kok gua rendah banget tuh Iya Dia harus tegak dikit Gak bisa dong gini Gimana sih? Gimana sih? Dia harus tegak dikit Bisa ga aja Kena juga Bagus sih Dia harus tegakin dikit Ini bagus Wan Tapi kok kena Dia harus tegakin dikit Om Masa ga bisa di setel sih? Tepuin tinggi ya? Tepuin Harusnya begini ya Gak gitu juga Gini Gini nih Gini nih Di atas sini Di atas sini Pernah naik ya Enggak tapi lu Berarti ga ini dimundurin sedikit Om Jadi sekarang kalo gua mundurin sini Ini bisa mentok sementok-mentoknya Tadinya ga segitunya Enggak segini Gua dikasih gini Enggak Om Ini bener-bener sampai pegang di belakang kesini Sampai ga ada space sama sekali Ya ini kan bisa dimajuk memberin Enggak Enggak, emangnya Alphard Jadi tadinya masih ada segini mungkin ya Ada pembatasnya? Ada space Enggak ada space Sekarang bisa mentok banget Gua bilang udah dimentokin sekalian aja Jadi kalo mau tidur tuh gampang Iya karena Yang jeleknya dari Zenix itu yang tipe Q Ya itu kalo tiduran sininya tuh tebel Om Nah gua minta dipapas lagi sininya Jadi biar ga nyakut disini Oh jadi lumbarnya, lumbar supportnya kurang dong Enggak ya, disininya Om Disininya Om Tau ga kalo terlalu tidur Kenapaan sih Pao? Kenapa ada hanger disini? Gantung kan ah kalo disini Gua lagi yang pernah ada Oh iya ya, lebih lega ya ini? Nih Oh ini juga karena ada tebel ini nih Wan Tadinya ga ada kan Ini kan tebel kan Sedikit Tapi ini dimunturin lagi Om Jadi kalo misalkan Yu punya Zenix Yu juga Iya ini dikasih kuping-kupingan Alphard Kalo tidur ga Pasang dimana nih? Om Feri Om Feri, oke Jok Ini sebenernya yang butuh ya Lebih kepengen kayak Alphard generasi 2 Doa ga? Ini ginian Oh luar kaki Luar kakinya doang Itu lebih enak daripada ini loh Iya sih Lebih enak luar kaki gitu doang Kenapa Alphard baru juga ga ada kayak gituan ya? Tau tuh Bermanfaat sekali Terus ini Om Ini tuh AC ditutupin masih bocor Om Masih bocor Memang itu dari awal baru kita test drive juga berasa tuh Jadi kalo lama-lama Kepala pusing Om Kena AC Kampungan Air ga bisa kena AC Ya juga kalo semprot Oh Kalo kepanasan Oh Emosi turun AC tuh ga boleh semprot ke kepala Ya boleh aja Kenapa engga Kalo pusing Kalo ini lagi penat gitu loh Ini katanya juga engga nih Pak Ini paling luar biasa ini Om Layar belakang Om Buh Kalo kita nonton malam hari Eh kepake tau kadang-kadang Buh Kalo nonton di malam hari itu bener-bener Kayak mendapatkan sinaran Cerah banget Om Kalo malem ya Kalo malem ya Gak pernah nyaman kalo malem Terus kalo di India Om Dia ada Cray nya Om Mesti ada yang bikin tuh Ini Ini door panel juga digini kan Keren juga kan Iya Om Pake tweeter Om Oh bolongin ya Iya Itu bawaannya Alphard Lama Oh iya 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 Yang sama kayak di ini juga Di Cortez kita pasang ini juga ya Ini Om Ferry juga Iya Bagus sih Terus ini Om Ini juga di Black Piano Tapi sekarang udah banyak yang jual tempelannya Om Sama persis bagus Engga Kalo ini kan bukan ditempel Diganti Ini kan dicat Oh dicat Kalo yang sekarang kan udah banyak jual tempel Tinggal pluk gitu aja Enak sini headrest Headrest Gue mau headrest Gue mau door frame gini Hitam-hitamnya gak mau Warna apa? Hitam-hitamnya gak mau Engga Engga Harus ada temennya depan Ada temennya gak? Pintu-pintu juga kan Iya tuh yang tengahnya tuh Panen AC Ayo deh Cocok kan? Bagus Nah kurang lebih itu sih Om Terus apa filter apa yang harus diganti? Filter AC kan bawa rokok Kalo bawa rokok Itu tadi pas masuk Pas nyalain AC itu langsung berasa kan Nah itu harus diganti Yang nyewa siapa sih? Ngerokok the mobil ya Ran Jangan gitu Jangan nyalain penyewa Lah dia yang ngerokok ini yang salah Ganti bayar juga ntar kita Gampang ke auto net care Gampang Auto net care tuh gimana wawancara ini gimana sih? Bisa di rumah gak? Oh tinggal kontak aja Bisa Oh bisa? Aman Gateng ke rumah Jadi kalo mobil kita kotor Kalo kena Kalo rokok itu soalnya Dia kan nempel di plafon Dimana nih Jadi bersihnya masih total Mesti total Ganti air filter Gak bisa cuma gitu doang Kasih kopi gitu Gak bisa susah Tapi gak ini Ini vlog ini sebenernya Ini terselubung nih Bukan urusan Innova Kita mau wawancara dia Coba tutup bagasinya Pal hati-hati tuh tembok Jangan dicium Gak jauh Aduh Tembok sedih Udah cat asli kena Tapi bumper depan kayaknya cacetan Wan Iya Iya namanya juga mobil Dipake banyak tangan Iya Tapi Yang PAL aja ada berapa tuh Oh Udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Yang ineffective Itu bisa dimatin ya Nah itulah kalau kita pake apple car поп man jawab auto tiba-tiba kita Oh disuruh kanan nih Ambil 50 cent Ya mana belokannya Udah gitu deh nge-lag Udah gitu dianya nge-lag Kanan Ini matiin aja AC-nya ya ен mostly Tapi ini AC-nya itu Itu luar biasing om Apa Dia kan nggak Jauh jauh tombol di atas ya Kalau ini kita disuruh pakai kaki Ditaruhnya dibawah Oh pake jempol, emang lebih gampang di atas, cuma kan atas udah panoramik, di pinggir sini nanti ngadu sama kanan-kanan kiri Atau disini kali ya, ini usah tapi Biar repot wiringnya gitu-gitu kali Ya kan ini ada rolling ini, nyamuter Itu belok kiri masuk gang, Pak Ini di daerah Bekasi gini banyak gang-gang Kaki-kaki ga ada bunyi kan? Bagus Masih bagus kan? Steering rack juga bagus Jadi artinya ketika Innova dibikin FWD, kayaknya dia bikin IPS sama kakinya tuh yang durability-nya tinggi gitu Ya karena emang buat mobil kaki biasanya, Innova itu bertiga tuh Ya Pake rok lagi coba Emang Bekasi banyak kot kayak gitu ya? Iya, sana Bekasi nih Lepas per Oh iya Lepas per Jadi suspensi ga ada perubahan ya Karena yang Innova-Innova terdahulu itu Ladder frame dan kaki-kakinya itu durable banget Hmm, betul Durable sekali Hmm, ini mudah-mudahan diteruskan walaupun Apa namanya? Ehm, monokok Ya biasanya kan FWD kalo dipake kerja gitu kan 40.000 km juga mulai ada bunyi-bunyi tuh Hmm Apalagi kalo Honda kan biasanya dari lahir tuh Honda dari lahir Honda, Xpander juga dari lahir di depannya ada bunyi-bunyi dikit Tapi kalo... Xpander, Stargazzer juga? Stargazzer ga ada 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 ya? Palspion, Palspion, ya Allah, Palspion Aduh 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 Barat lagi Rani Atau gitu pake mobil lu aja, Om Kan ingin dibasih nih Iya, iya, bener juga ya Hmm Dan ini Om kalo ga pasang peredam, Om Astagfirullah Iya, peredam dibutuhkan Bersik banget Ini udah pasang peredam, Om Peredamnya peredam motomobi Ada ya? Ada, ini kemakis Bedanya apa, motomobi emang biasa? Ehm, lightweight Oh gitu Jadi ga usah khawatir tentang buban Iya, makanya itu berbayar subscription Berbayar bisa diatur nih Si konten kreator bisa mengatur Mau dari 9.000 perak yang paling murah Untuk iPhone user Sampai Termahal tuh Berapa? 79.000 Iya Kami sudah bikin subscription Kami sudah bikin konten-konten Untuk khusus subscriber Konten-konten yang sangat menarik Makanya apabila anda Lihat kami di Instagram Pencet subscribe ya Lihat konten-konten menarik kami Di dalam subscription itu Nah Ridwan ini juga bikin Subscription juga Cuma Kalau kami harganya 9.000 Ridwan Hanif 79.000 Iya Memang terserah Mau ngeset harga berapa Terserah Kenapa 79.000 Ga ada konten apa-apa Sama sekali Ida di subscribe Kita udah keluar Tandinya gue mau bikin Q&A Di subscribers Ya kan Tapi banyakkan malah yang DM Jadi gue bales di DM aja Terus gue buat apa ngesubscribe lo? Ya kalau mau nge-DM langsung Yang gue bales ya Buang-buang lo Setelah tau tidak ada konten apa-apa Kami unfull unsubscribe jadinya Oke karena emang Gue salah satu bikin subscribers itu Karena biar gak Masuk kot Jangan dong Jadi dari yang udah-udah Kayak misalkan Facebook Karena kan Instagram punya Facebook ya Facebook itu Kalau kita punya akun bisnis Wih itu Ben tuh I3 itu lewat Kalau misalkan kita punya akun bisnis Kalau kita gak pernah iklan Susah buat dapetin organik Iya Nah Gue takutnya Dia itu akan mengutamakan akun-akun Yang udah membuka fitur subscribers Untuk meningkatkan engagement organiknya Karena kan Yang namanya algoritma itu Kita gak dikasih kisi-kisi Iya kadang-kadang orang internal mereka juga gak tau Makanya gue buka aja Dan Apa namanya Gue kasih pantok harga yang mahal sekalian aja Biar orang gak mau Ya mungkin salah satunya itu dan Ini sih Salah satunya itu gimana sih Ketauan yang organik pak Organik Ketauan yang organik dan kaya Gue gak Mau spending Rp79.000 sebulan Sama kayak Netflix Tapi kan DMnya gue bales Sama kayak Netflix DMnya kan gue bales Kalau nanya-nanya orang gitu kan Mobilnya kenapa-apa segala macem gitu kan Gue gak mungkin balesin semua DM kan kayak banjir Tau-tau Bang Ridwan Bedanya Brio RS sama Brio Brio Apa nih Satya Satya apa Kan coba bales kayak gitu Ya pake video aja Bedanya ini 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 Dikirimin Udah Santai Paling 30 detik Paling 30 detik Oh jadi Jadi gini Jadi gini Subscription di Ridwan Hanif Di Instagramnya Ridwan Hanif Itu bukan Untuk temen ya Untuk orang lain Untuk netizen aja gitu ya Tapi kan kalo yang mau Setelah enggak juga gak apa-apa Follow dong gue udah nih Dia minta follow Gue kasih aja duitnya sekalian Kalo kayak begitu Kan kemarin gini Lo subscribe gue dong Lo yang ngomong duluan Oh yaudah Lo yang ngomong duluan Terus yaudah deh Lo bikin juga dong Iya gue bikin juga Lo yang euro gue kan Ya tapi gak 79 ribu Gak ada isinya juga Terus Gue bikin Nih om Lo follow gue ya sekarang Hancur 79 ribu Kan gila Kan itu Itu modal gue Buat follow lu om Terus 9 ribu Terus 9 ribu Itu 20 ribu Tapi gak ada isinya Cuma bisa DM Langsung ke Ridwan Hanif Iya Kalo mau Butuh nanya apa Ya gue Tanya balik Kayak kemarin gini Ada orang nanya ke gue Saya punya mobil A Ya kan Mobil saya kok bisa Nyala sendiri ya Kan mobilnya sama Kayak punya emas Pernah gak mas Lagi di parkir gitu Tiba-tiba mobilnya Nyala sendiri Gue jawabnya apa Enggak Itu mobil Butuh di Rukiah kali ya Ada hantunya kali ya Ternyata memang ada hantunya Gak tau Oh gini Tau Maksudnya apa Kan banyak orang yang Pengen nanya Tapi gue kan gak mungkin Bukain DM satu-satu kan Iya Kayak banjir gitu kan Males juga gitu kan Lo mendingan gini Wan Melalui subscription Buka jasa doa Doa Ridwan Hanif Mau gak Abangnya liat kodam pak Liat kodam Liat kodam Aduh Itu jasa doa Jadi orang bisa Mau lulus Pengen lulus kuliah Gitu doa Ini kan ujian dimudahkan Kita doanya Ridwan Hanif Tuh bisa loh Jadi subscribe ke Instagram Ridwan Hanif Misa minta doa Mengkomersialisasi Doa lu Udah bener Bayar dulu Baru gue doain ya Astagfirullah Siapa ya waktu itu Bilang ke gue ada Gue lebih gini sih om Intinya adalah Oke Apa namanya kan Pasti banyak orang yang punya Apa namanya Pertanyaan Atau Gue mungkin Expert di satu bidang Yang orang tuh Akan nanya Dibanding dia Riset sendiri Karena mungkin Waktunya terbatas Sekarang tiap orang tuh Pasti punya ekspertisnya Masing-masing Nah maksud gue Ketika Dia mau DM Apa segala macem Dengan Jumlah yang banyak itu Gue gak mungkin Balas yang satu-satu Nah Hanya yang bayar aja Yang dibalas Loh ya betul dong Iya gak apa-apa Maksudnya Bukan kita berarti Matre juga Apa segala macem Gue juga gak Ayo-ayo subscribe Gue gak pernah bilang subscribe Gue gak pernah promosikan Coba jelas dulu gitu loh Hanya nerima DM Bukan untuk konten ekstra Gitu loh Iya Bilang gitu gitu loh Jadi orang gak berharap Ada konten tambahan Yaudah kalau DM Lu mau dibalas gue Yaudah lu Subscribe lagi Jadi netizen prioritas Netizen prioritas Sama deh kita juga Netizen prioritas Dari 9000 PR ke sebelum Kalo DM Dibalas gak? Hah? DM gak Gak dibalas Eh sama aja kan Mendingan gue Dibalas Ngobrolin apa Gitu Astagfirullah Pastikan eksklusif Eksklusif Kampung merah Pal Merah 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 Kelakson 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 Astagfirullah Gak boleh Zolim itu namanya Ini karena road party Masih belum jelas Kapan kita bisa hina-hina dia Mas sepuasnya DM aja langsung Oh DM aja langsung Kepala Kalo mau nanya soal road party DM ke Kepala Sela Jadi clear ya Maksudnya Kita Menghargai orang yang Menghargai kita juga Gitu loh Anda butuh di harga Harga Yuridwan Hanif Harga Yuridwan Hanif 79.000 rupiah Baru bulan Itu IOS Tapi Kalo di Android Itu murah Emang iya? Ya coba aja Oh gue gak tau Android itu murah Karena IOS makan 30% Gue di Di X juga Ada subscription Gue pasang aja Sejuta Ada gak? Gak ada Gila gak ada sih Gak ada lah Siapa mau subscribe Coba kalo ada orang yang subscribe Kan gue bilang Gue buka subscription itu Tujuan utamanya adalah Gue gak pengen nanti Gak diprioritasiin Sama si Instagram Karena ngapain gue Naikin dia secara organik Orang dia aja gak ngasih duit Karena kan dia dapet komisi Si Instagramnya Dan lain-lainnya Kurang lebih kayak gitu Kayak misalkan kita punya bisnis Kita punya Facebook page Gitu kan Kita harus iklanin Kalo gak nanti Organiknya gak bakal dapet Iya Jadi selain risetnya Lebih gini Organiknya juga Lebih gini Dia akan memprioritaskan Akun-akun yang berbayar Yang mendapatkan pendapatan Buat dia Iya Dan gue kan gak mau Kasian nanti Orang mau Mau dapet konten aja Mesti subscribe gitu kan Yaudah Semuanya dapet konten sama Tapi bisa DM Tapi bisa DM Minta doa Itu aja Gak gitu dong Minta doanya minta Pakai video Bismillahirrahmanirrahim Bunda bahan-bahan Fulan Bin Fulan Ini-ini gitu Jadi gue Konten semua sama rata lah Iya konten semua sama rata Justru gue pengen Subscribe omobi Kenapa? Isinya cewek-cewek semua Astaghfirullah Gue pengen mute Itu Aduh Itu berharga sekali Tau gak? Ngambilnya susah Itu effortnya tuh susah Gini loh Bikin gitu Cewe-cewek Lu kayak langganan website porno Jadinya Cek aja Silahkan subscribe Cek isinya apa? Menarik sekali Apabila anda pria sejati Itu duitnya halal gak tuh ya om ya? Halal banget dong Halal banget Kemarin lagi makan Apa namanya Mas gue bayarin Gue seneng kalo lu yang bayarin Wan Kalo jawaban lu apa? Itu pasti halal Astaghfirullah Aduh Pal awas kiri Santai Aduh Bikin takut aja Gue juga jadi takut juga nih Gara-gara tadi Dia bikin baret sih Aduh Gak kok lah Siapa yang bikin baret Enggak lu cuma mindenya Dari depan kantor gue Ke belakang kantor gitu Bisa baret gitu Gimana ceritanya sih? Itu kapan mentoknya Gue juga gak ketau Aduh Yaudah Itu Sudahlah 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 Yaudah Terus ngebahasi novanya gimana? Udah beres Apalagi mau dibahas Gak ada problem ya Hah? Gak ada problem Gak komplain ya Nanti belakang masih guberk-gubrak Itu ada barang Yang penting gini Kalau kalian mau upgrade lampu ya Pastiin yang biasa megang Innova Zenix Kalau enggak nanti Itunya kena om Apa? Apa? Ecunya kena Oh ngaruh ya Langsung ngeblank Speedometer segala macemnya Mati semua Mungkin yang disuruh Pala kali Gantinya murah Cuma barangnya inden Terus ecunya mesti direset ulang gitu? Enggak Diganti Ada ecu kecil Ya kan ecunya ada banyak ya Ecu yang buat Instrumennya itu mati semua Modul lampu Speedometer juga mati Mati segala macem Lu nyuruh pala kali? Enggak Maksudnya Ngasih tau aja Kalau mau upgrade lampu Innova Hati-hati Pastiin Si bengkelnya itu Emang udah sering megangin Zenix Zenix Jangan megang biasa Buat ini aja Buat anda semua ya Ini penting di Garis bawahi Bahwa Tidak selalu Kalau kami di suatu tempat Nyalain kamera Ada kecelakaan Walaupun contohnya Tadi udah ada ya Mana? Itu mobil gue baret tuh Nah kan baretnya dari kapan tau Kita gak tau Baru itu Ya dari depan ke belakang Masih ada Masih ada sisa Itunya temboknya tadi loh Temboknya masih ada Aduh Dari depan ke belakang Nih terbukti gak ada Tidak selakan semuanya baik-baik saja Berharap jangan sampai Karena tadi udah Modul strobonya Kaga ada strobonya Astagfirullah Kira banget sih Udah itu aja videonya Oke Dadah Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Tunggu Tunggu Bia 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 Dadah Dadah Ingat Jasa doa Langganan Jasa doa Terima kasih telah menonton Ini cek kodam ke dia Ini cek kodam Kodam tuh apa sih Kodam Bia Bia Kodam Bia Sik Sik Как Bia Bia аф Are